Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, kita dengar sudah beredar sulat izin terhadap Pulau D yang mendapatkan izin HGB atau hak bunda bangunan dari Badan Pertanahan Nasional. Apakah benar sudah dipenuhi izin dan sudah dikantongi izinnya? Kita lihat. Oke, timpang tangan lihat, kita sudah sampai di ujung jembatan menuju ke Pulau D. Ya, langsung ada penjagaan yang mendekat ke kita, kita tidak tahu untuk apa. Pak, dari TV One, Balkis. Maaf, Pak, untuk gambar-gambar. Oh iya, kenapa ya, Pak? Iya, kenapa? Izinnya nggak ada. Enggak, izin dari mana, jembatan. Memangnya ini ada proyek apa? Kok ada izinnya? Iya, kan kita harus ada izinnya, Pak. Ya, enggak, maksudnya saya, kan kita mau tahu nih, kan kita sudah dengar bahwa ada Pulau D yang sudah mengantongi hak bunda bangunan dari Badan Pertanahan Nasional. Nah, berarti apakah ini bisa dipertanyakan mungkin izinnya? Ya, kalau masalah-masalah berizinan, kita tanya ke pihak kita. Kita hanya menerima surat izin, kalau ada surat izin, ya gitu kan. Oh, jadi walaupun tidak ada proyek, tetap ditutup seperti ini ya? Iya. Oleh-oleh siapa, Mas? Langsung aja ke perizinan, Pak. Mas, ya. Oleh-oleh siapa, Mas? Mama, Mama, ya. Tolong, Pak. Oleh-oleh siapa, tapi? Boleh kita... Langsung ke perizinan kita aja. Bapak dengan? Pak Mario. Pak Mario, oke. Jadi itu yang kita lihat, jadi baru sampai hujung di Badan saja. Tolong, ya. Bentar, saya sedang-sedang menyaksikan. Ini, tolong, Pak, ya. Iya, oke. Tolong, Pak, ya. Bisa nggak ada enak, Pak, ya. Tolong, Pak. Jadi kita sudah lihat bahwa ini yang terjadi di ujung jembatan reklamasi Teluk Jakarta. Ya, kita sedang melihat. Jadi ini yang terjadi. Bisa dilihat bahwa di ujung jembatan Teluk Jakarta, Kita belum boleh masuk, kita belum boleh masuk, dan itu karena harus ada izin dari pihak pengembang. Kita akan lihat bagaimana kemudian izin dari Pulau D yang sudah mengantongi izin HGB atau pengguna-penggunaan. Ini jadi pertanyaan, karena baik Amda lalu kemudian perizinan yang harusnya dikantongi, itu harus dicek juga. Bukan hanya untuk pihak publik saja, tapi kemudian untuk Amda juga harus di lihat seperti itu. Tolong, Pak. Oke, kita lihat, kita masuk saja dulu untuk kita bisa lihat tadi dari pihak keamanan ya, langsung mencegat. Jadi memang sangat ketat, saya bisa gambarkan, penjaganya sangat ketat. Inilah polemik yang terjadi. Ini tidak bebas, jadi ini punya Pantai Indah Kapuk, lautnya. Ini yang dilakukan beberapa kali terus membunyikan sini, padahal ini dalam laut milik negara kesatuan dari Indonesia, kita bebas untuk kemudian mengarungi laut kita sendiri, tapi dikatakan tadi adalah keamanan dari pihak Pantai Indah Kapuk yang tidak memperbolehkan untuk kapal nelayan pun mendekat begitu. Bahkan ini tidak bersandar ya, ke proyek reklamasi, hanya mendekat saja atau mengitari saja. Ini sudah menjadi pasalah. Dan sampai sekarang pun patroli tidak mau.